Sepertinya kejadian ini sudah dirancang di periode pertama Presiden Jokowi dan baru sekarang terjadi puncaknya Cina sudah menguasai 90% Nito Ya ini kan sebuah apa ya, sebuah hal yang sangat menyedihkan ya Pengangguran tinggi, ya tetapi tenaga kerja asing masuk kan Berarti kan merugikan rakyat Tapi masa kita sudah kasih lahan kita, sumber daya alam kita Eh mereka numpang kerja di tempat kita Dan jumlahnya banyak, ribuan saya datang Maka yang dilakukan adalah pekerjaan saya sudah selesai Kemudian pelan-pelan tenaga kerja asingnya pulang Tahu gak di GNI itu berapa sekarang? Saya kemarin baru panggil bupatinya Dan tim saya sekarang lagi bekerja Dan total karyawan 12.000 Itu hanya 1.300 lebih hampir 1.400 Itu yang pegawai asingnya Itulah yang mengoperasikan pada level-level tinggi Teknologinya apa segala macam Selebihnya itu Tenaga kerja dalam negeri Freeport Dulu Itu hampir semua asing Tapi sekarang Freeport 98% Itu Anda dalam negeri Ini contoh-contoh aja Ini contoh-contoh yang saya harus sampaikan Ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh pemerintah Yang pertama soal misalnya nikel Kita tahu smelter-smelter banyak berinvestasi di Indonesia Nah itu yang harus disampaikan kepada publik, kepada rakyat Apa keuntungan yang didapatkan oleh pemerintah Ya Ya Itu penting Pak Balir Pajaknya berapa Ya Lapan pekerjaan terbuka berapa Lalu berapa perbandingan tadi yang disampaikan Pak Herman Keron Karena begini TKA-TKA dari China Pak Balir Mereka rame Satu pesawat Nah Dan ini jadi pertanyaan publik Ya Ini yang perlu dijawab Pertama keuntungan-keuntungannya apa Pak Balir Ini Pak Balir tolong terangkan kepada kita semua Kepada seluruh rakyat Indonesia Keuntungan Pemerintah dengan ada smelter Cina ini apa Ya Apa edit value bagi negara Ya Ini penting Kalau investasi Cina ini ngirim TKA Sampai misalnya satu smelter ribuan orang mereka datang Padahal harapan kita tadi Investasi asing ini bisa membuka lapangan pekerjaan Tapi masa kita sudah kasih lahan kita Sumber daya alam kita Eh Mereka numpang kerja di tempat kita Dan jumlahnya banyak Ribuan Saya datang Bagaimana posisi negara sekarang? Karena kita lagi mendorong hilirisasi Hilirisasi ini Contoh orang membangun investasi 10 triliun Atau 15 triliun Satu billion US dollar 60% itu peralatannya Peralatan mesin 60% Jadi kalau Prof Dharma dimembangun pabrik 10 triliun Maka 6 triliun itu mesin Dan 4 triliun Itu adalah Lahan Dan konstruksi Mungkin konstruksinya tinggal 3,5 triliun Dalam konstruksi ini Ada yang kita paksakan Untuk kalau bisa dipakai tenaga manusia Pakai tenaga manusia Padat karya Dalam masa konstruksi Yang tidak bisa Kita pakai tenaga mesin Sampai seperti itu Kita melakukan asistensi Dalam rangka agar Betul-betul pada saat masa konstruksi itu Betul-betul menciptakan Lapangan pekerjaan Itu contoh Karena saya tidak ingin Investasi ini hanya angka-angka saja Kalau angka-angka saja Sudah tamat kita waktu jurusan akuntansi Atau waktu kita kuliah di manajemen Itu sudah ada itu Pengantara kontansi Dan saya tidak ingin Untuk kita berkamuflasi Dengan tujuan kita Dalam berbangsa dan bernegara Saya pikir Pak Prof Pak Sarmuji Pak Bimo Pak Martin Kita semua Pernah dibesarkan Dalam dunia aktivis Dan Saya pikir kita masih punya Standar moral yang cukup lah Untuk negara kita Saya tidak mau terjebak Dalam perdebatan-perdebatan Narasi Yang sesungguhnya Saya membohongi diri saya sendiri Itu secara prinsip Dan nilai kadar idealisme saya itu Insya Allah masih terjaga Apa yang harus saya lakukan sekarang Pada saat masa pasca konstruksi Agar ini betul-betul Bisa menciptakan lapangan pekerjaan Saya ambil contoh tentang GNI Kemarin tadi Tadi saya ambil contoh GNI Ini menyangkut dengan tenaga kerja Dari luar juga Memang harus diakui Pada masa 2016 Sampai dengan 2019 2015 2016 2019 Orang melakukan investasi Di luar pulau Jawa Itu Tidak gampang Pak Tidak gampang Saya sendiri Waktu jadi ketua ummi Juga ikut mengkritik Kenapa tenaga kerja asing Yang datang malamanya Dan itu terjadi Di media-media Dan saya tidak mau nafik Untuk mengatakan itu Setelah saya masuk Di pemerintah Baru ngeh Ternyata Tidak segampang Tidak se Apa ya Tidak semudah Kita paksain orang Karena orang Bawa modal Bawa teknologi Kalau dia tidak bisa menjamin Kepastian Keberlangsungan usahanya Itu susah Contoh Orang membangun industri Dalam 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 perencanaannya itu Satu tahun Lepas bulan Harus COD Produksi Berarti dia sudah harus Mapping Teknologinya Orangnya Dan strategi kerjanya Seperti apa Nah Datang di kita Kalau semua itu diserahkan Kepada Saudara-saudara kita Di sini Ya mohon maaf Pasti akan terjadi Terjadi Pergeseran jadwal Pak Martin Ini soalnya Di situ Maka Yang dilakukan Adalah Pekerjaan COD Selesai Kemudian Pelan-pelan Tendaga kerja asingnya pulang Tahu gak di GNI itu berapa sekarang Saya kemarin baru panggil Bupatinya Dan tim saya sekarang Lagi bekerja Dan total karyawan 12.000 Itu Hanya 1.300 lebih Hampir 1.400 Itu yang pegawai asingnya Itulah yang mengoperasikan Pada level-level tinggi Teknologinya Apa segala macam Selebihnya itu Tendaga kerjaan negeri Freeport Dulu Itu hampir semua asing Tapi sekarang Freeport 98% Itu Ada dalam negeri Ini contoh-contoh aja Ini contoh-contoh yang saya harus sampaikan Nah Memang sekarang ini Saya lebih selektif Artinya Kalau mereka bawa Tendaga kerja asing Yang masuk ke dalam negeri Harus memenuhi spesifikasi Artinya Yang ada dalam negeri Jangan diambil Jangan dibawa dari asing dari luar Pergunakan Maksimalkan Tendaga kerja dalam negeri Cuman ini otokritik untuk kita juga Otokritik kita adalah Bapak-bapak anggota DPR ini semua Bapak-ibu semua Kita bersama-sama Tidak saling menyerahkan Tapi kita harus mampu Mensosialisasikan Tentang etos kerja kita Etos kerja dan peningkatan kualitas kerja ini penting Agar terjadi Agar terjadi Apa ya Kesinambungan Dan terwujudnya kepentingan bersama Di satu sisi perusahaan membutuhkan produktivitas Di sisi lain kita membutuhkan Tenaga kerja dalam negeri yang banyak Tapi kalau produktivitasnya Tidak kita pacu Bagaimana mungkin bisa Nyampe Contoh ajalah Mohon maaf Saya ini kan mantan pengusaha Kita ini rata-rata Tidak semuanya ya Sebagian wilayah Jam istirahat Solat 30 menit Makan tambah 45 menit Taruh katakanlah begitu Tapi kita jam Waktu merokok Waktu cerita Bisa 2 jam itu baru kerja Ini Otokritik untuk kita Saya tidak bermaksud menyalahkan siapa-siapa Tapi ini PR untuk kita semua Supaya apa Kita menuntut ya Tapi kita tahu juga kewajiban kita Nah ini Ini kira-kira Problem yang ada di lapangan Selamat menikmati